Pemirsa tak banyak masyarakat yang tahu bahwa tanggal hari jadi Provinsi Jawa Tengah kini telah berubah. Semula adalah tanggal 15 Agustus, saat ini jatuh di tanggal 19 Agustus. Ihwalnya adalah ketika dimulai dari kepemimpinan Raden Paiji Suroso Condronegoro. Beliau adalah gubernur pertama Jawa Tengah yang dilantik pada 19 Agustus 1945. Sahabat Humas tahu nggak sih hari jadi Provinsi Jawa Tengah berubah? Yang semula tanggal 15 Agustus, saat ini ditetapkan menjadi tanggal 19 Agustus. Perubahan ini menyesuaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah. Selama ini, peringatan hari jadi Jawa Tengah mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang mulai berlaku 15 Agustus 1950. Penetapan ini juga dikuatkan dalam Perdana Nomor 7 Tahun 2004. Dalam perjalanannya, banyak pihak, terutama para veteran, sejarawan, dan dewan harian daerah 45 yang merasa penetapan hari jadi Provinsi Jawa Tengah bukan jatuh pada 15 Agustus. Karena Provinsi Jawa Tengah sebenarnya sudah terbentuk dua hari pasca kemerdekaan Indonesia. Ketika panitia persiapan kemerdekaan Indonesia membagi Indonesia menjadi delapan provinsi pada 19 Agustus 1945. Waktu itu, Raden Panji Suroso ditunjuk sebagai gubernur Jawa Tengah pertama. Perubahan hari jadi ini juga sudah melalui rapat yang panjang loh sahabat kumas. Nah, jadi tahun ini usia Jawa Tengah ikut berubah dari 73 menjadi 78 tahun. Terima kasih telah menonton!